Bagaimana cara berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Salah satu di antara rahmat yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah mereka bisa saling memberikan kebaikan. Sekalipun harus berpisah di kehidupan dunia. Karena ikatan iman, Allah abadikan meskipun mereka sudah meninggal. Doa orang mu'min yang hidup kepada mu'min yang telah meninggal, Allah jadikan sebagai doa yang mustajab. Doa anak soleh kepada orang tuanya yang beriman dan telah meninggal dunia, Allah jadikan sebagai paket pahala yang tetap mengalir. Begitu juga ilmu yang diajarkan oleh seorang guru muslim kepada masyarakat akan menjadi paket pahala yang terus mengalir selama ilmu ini diamalkan. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, Setelah orang tua meninggal, ada banyak cara bagi si anak untuk tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka tetap bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya yang telah meninggal berupa aliran pahala, dengan syarat selama mereka memiliki ikatan iman. Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah al-Sa'idi, ia berkata, Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah s.a.w. ketika itu datang seseorang dari Bani Salimah. Ia berkata, Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi s.a.w menjawab, Ya, masih tetap ada bentuk berbakti kepada keduanya. Bentuknya adalah, Mendoakan keduanya, Memintakan ampun untuk keduanya, Memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, Menjalin hubungan silaturahim atau kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, Dan memelihakan teman dekat keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah Hadis ini disohikan oleh Ibnu Hibban, Sedangkan Al-Hafidh Abu Tahir mengatakan bahwa sanat hadis ini hasan. Dalam hadis lain, Kita dapat melihat bagaimana bentuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia, Lewat berbuat baik pada keluarga dari teman dekat orang tua. Ibnu Dinar meriwayatkan, Abdullah bin Omar r.a.w. pernah berkata bahwa, Ada seorang lelaki badui bertemu dengan Ibnu Omar di tengah perjalanan menuju Mekah. Kemudian Abdullah bin Omar memberikan salam, Dan mengajaknya untuk naik ke atas keledainya, Serta memberikan serban yang dipakai di kepalanya. Ibnu Dinar berkata kepada Ibnu Omar, Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Sesungguhnya orang itu adalah orang badui, Yang sebenarnya ia diberi sedikit saja sudah senang. Abdullah bin Omar berkata, Sesungguhnya ayah orang badui tersebut adalah kenalan baik ayahku, Umar bin Khattab. Sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti, Atau berbuat baik adalah, Seseorang menyambung hubungan dengan keluarga, Dari kenalan baik ayahnya. Hadis riwayat muslim. Bisa jadi pula bentuk berbuat baik pada orang tua adalah, Dengan bersedekah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia. Dari Abdullah bin Abbas r.a.w. ia berkata, Sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah r.a.w. meninggal dunia. Sedangkan saat pada saat itu tidak berada di sisinya. Kemudian sangat mengatakan, Wahai Rasulullah, Sesungguhnya ibuku telah meninggal. Sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Nabi s.a.w. menjawab, Ya, bermanfaat. Kemudian sangat mengatakan pada beliau s.a.w. Kalau begitu, aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini, Aku sedekahkan untuknya. Hadis riwayat Bukhari Dari dalil-dalil yang telah disebutkan tadi, Ada enam hal yang bisa kita simpulkan tentang cara berbakti pada orang tua ketika mereka berdua atau salah satunya telah meninggal dunia. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Kemudian banyak meminta ampunan pada Allah untuk kedua orang tua, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin. Lalu memuliakan teman dekat keduanya. Dan yang terakhir, bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Semoga pembahasan kami ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin yang bingung. Bagaimana cara berbakti kepada orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Bagi yang orang tuanya masih hidup, gunakanlah kesempatan terbaik itu dengan banyak berbakti kepada keduanya. Dari Abu Darda r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda, Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmidhi, Ibnu Majah dan Ahmad. Al-Hafidh Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini khasan. Al-Qadhi Baydawi mengatakan, Bakti pada orang tua adalah pintu terbaik dan paling tinggi untuk masuk surga. Maksudnya, sarana terbaik untuk masuk surga dan yang mengantarkan pada derajat tertinggi di surga adalah lewat menaati orang tua dan berusaha mendampinginya. Ada juga ulama yang mengatakan, Di surga ada banyak pintu. Yang paling nyaman dimasuki adalah yang paling tengah. Dan sebab untuk bisa masuk surga melalui pintu tersebut adalah melakukan kewajiban kepada orang tua. Jadi, selama orang tua kita masih hidup, Manfaatkanlah kesempatan berbakti padanya walau sesibuk apapun kita. Jangan lupa kunjungi Rumaisu.com Update setiap hari. Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya.